Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ria Di Solmet 8.9.10 Dalam pembacaan kartu tarot Untuk prediksi cinta Zodiac Libra Di minggu ketiga Bulan Mei 2021 Ayo, saya safel dulu kartunya ya Minal aidin wal faizin ya Mohon maaf lahiran batin Saya cari 10 kartu ya 10 kartu Wahai alam semesta Berikan saya 10 kartu Untuk saya bacakan khusus ya Terkhusus Untuk Zodiac Libra di minggu ketiga ini Oke Satu, dua, tiga, empat, lima Enam, tujuh Tiga lagi ya Delapan Dua kartu lagi ya Sembilan, sepuluh Oke, pas Pertama disini saya melihat Ada kartu Ten of pentacles Kedua page of cards Ketiga ada Seven Di chariot ya Keempat ada Three of pentacles Yang kelima ada Eight of Bukan eight, sorry Strength ya Keenam ada King of sword Ketujuh ada Nine of pentacles Kedelapan ada Ace of pentacles Kesembilan ada Queen of sword Kesepuluh ada Seven of pentacles Ya Oke Saya bacakan dari Pertama ya Ten of pentacles Sembilan disini Untuk Zodiac Libra Sepertinya kalian Sedang bingung ya Mungkin sebagian dari kalian Ada yang single parent ya Atau Duker Atau kalian yang masih single aja Kalian berdealing dengan Orang yang sudah Pernah menikah gitu Ya Dan memiliki anak gitu ya Sembilan disini Kalian sedang Mengumpulkan Ya Sisi finansial kalian Kalian sedang fokus Ya Keuangan kalian ya Beberapa dari kalian sedang Mungkin Sedang mendapatkan Keberlimpahan ya Yang mungkin kalian sedang Merencanakan untuk Melanjutkan hubungan ini Kedalam Tahap yang lebih serius Ya Mungkin sebagian akan menikah ya Kalau kalian yang sedang Sudah menikah ya Rumah tangga kalian ini Akan semakin harmonis saja Dibantu dengan Keberlimpahan Keuangan kalian ya Sepertinya kalian harus Lebih peduli kepada Orang tua kalian ya Dan anak-anak kalian Bahagiakan istri atau suami kalian ya Saling memberikan Kepedulian ya Nikmatilah Kebahagiaan ini ya Dengan Membagi-bagikan Kebahagiaan Kepada Orang-orang terdekat kalian ya Kemudian di page of cups ya Beberapa dari kalian Mungkin berhubungan dengan Orang yang lebih muda Atau childish ya Bisa sebaliknya ya Bisa Vice versa ya Jadi ini bisa di kamu Atau di pasangan kamu ya Jadi Sosok yang kalian pikirkan ini Dia Sepertinya Orang yang Peduli gitu Dia orang yang Tau Bagaimana cara Menaklukkan hati kamu Dia sering memberikan sesuatu Surprise Ya Atau Dia memberikan apa yang kamu minta gitu Dia berusaha sekali ya Memberikan Apa Apa Memenuhi kebutuhan kamu ya Apa yang kamu inginkan Ya Kemudian di Dechariot Saya melihat sini Kalian Beberapa dari kalian mungkin Menutup hati kalian Terhadap dua pasangan Ya Mungkin beberapa dari kalian Sedang berdiling dengan dua orang ya Yang satunya Hanya kalian jadikan Pelampiasan Dan satunya lagi Kalian berikan Hubungan Ya Pasti Yang bisa kalian harapkan untuk masa depan Ya Kemudian disini Ada Three of pentacles yang berarti Mungkin beberapa dari kalian Ada Tidak setujuan dari pihak keluarga kalian Terhadap hubungan ini ya Mungkin kalian harus menjelaskan sesuatu Ya Membuktikan bahwa Seseorang yang kalian inginkan ini Mungkin kalian harus Mengajak dia untuk Lebih dekat lagi dengan orang tua kalian Agar Karena Kalau tidak Kenal maka tak sayang Maka akrabkan mereka ya Supaya orang tua kalian bisa menerima dia Khusus untuk Beberapa dari kalian yang Menjalani hubungan terpatri ya Sementara disini Kalian berusaha untuk Menyembangkan hati kalian Ya Menjaga perasaan Pasangan kalian Agar dia tidak bisa Dia tidak mencurigai hubungan Terpatri ini Ya Beberapa dari kalian Ya Sementara disini Akan ada Beberapa dari kalian Mungkin akan Mendapatkan Apa ya Mungkin pasangan kalian Ingin memperkenalkan kalian Dengan Keluarga dia Bisa jadi ya Kemudian di D strength ya D strength Sementara disini Kalian adalah Sosok Atau pribadi yang Penyayang Optimis ya Bisa menciptakan Suasana yang tenang Terhadap Di hati Pasangan kalian Ya Atau dia lah Yang bersikap CTT itu Kepada kalian Sehingga Ini yang menguatkan Hubungan kalian ya Dia begitu tergila-gila Kepada kalian Karena kasih sayang Yang kalian berikan Kepada dia Ya Kalian bisa Menguasai Suasana Bersama dia Ya Maksudnya Dalam keadaan Serumita Apapun kalian adalah Sosok yang dewasa Ya Yang bisa menguasai Segala Apa ya Macam problem Gitu Kalian bisa Membantu dia Menyelesaikannya Dengan pikiran Yang tenang Sehingga dia merasa Kalian ini adalah Sosok yang pantas Dianalkan ya Kemudian Libra King of sword Mungkin Pasangan kalian ini adalah Orang yang cerdas Tajam Pemikirannya Kemudian dia orang yang Logika tinggi ya Dan dia Sedikit cerewet ya Banyak bicara ya Kata-katanya begitu pedas ya Menyakitkan Dan dia juga Tidak segan-segan Memutuskan Sesuatu Jika Dia melihat itu Tidak Menyenangkan Atau Tidak sesuai dengan hati dia Maka dia tidak segan-segan Untuk Mengambil Keputusan dengan logika dia Gitu ya Mungkin ini juga Sikap kamu ya Sedikit Masuk ke kamu juga Kemudian di Nine of pentacles Dia memandang Kamu adalah Sosok yang Punya potensi Kamu Pribadi yang Mencintai diri kamu Kamu Punya Kriteria khusus Buat dia Karakter kamu itu Unik ya Karena kamu Pandai Mengurus diri Kamu pandai Membebaskan diri Dari segala masalah Kamu pandai Membawa Suasana hati Memuasai Suasana hati Kamu Sehingga Dia melihat Kamu adalah Orang yang Isi going Jadi Isi going Suasana hati Kamu bisa membuatnya mudah Untuk dijalani Kamu adalah jiwa yang bebas Jiwa yang Berwawasan Jadi kamu tidak Monoton Dalam satu Kamu tidak Apa ya Mudah Terprovokasi Dengan Satu hal Kemudian di Ace of Pentacles Kamu lihat disini Hubungan kalian ini Akan berlanjut Ke jenjang yang lebih serius Namun masih membutuhkan Waktu Kalau kalian sudah Berumah tangga Kebahagiaan kalian ini Akan berlanjut Bahkan mungkin Lebih baik lagi Ke depan Insya Allah Amin Kemudian di Queen of Swords Queen of Swords Sepertinya Anda Atau dia Saling mengandalkan Karena Kebijakan kalian Sikap kalian Pertanggung jawaban Kalian Jiwa Tanggung jawab Kalian ini Dia butuhkan Dia mengandalkan Kalian Dalam setiap Keputusan Dia menyerahkan Semuanya Kepada kalian Jika kalian Berhasil Sampai Terjanjang Pernikahan Orang ini Akan mengandalkan Kalian dalam Setiap Keputusan Karena Bagi dia Kalian adalah Sosok yang Dewasa Yang bisa Dipercaya Baik dalam Sebagai bisnis Ataupun Masalah-masalah Besar apapun Dia sangat Mengandalkan Kalian Oke Ini Buat orang yang Sudah menikah Juga pun Kalian yang masih Pecaranya Pasangan kalian ini Adalah Sosok yang Bisa diandalkan Kemudian ada Seven of Pentacles Beberapa dari kalian Mungkin Mengalami kekecewaan Karena Kalian Mencari Hubungan lain Dimana-mana Tetapi Nyatanya Dia yang Selalu mendominasi Tipe kalian Kalian cari Dimana-mana Pasangan lain Calon-calon yang lain Tetap saja Dia yang mendominasi Dia yang Selalu bisa Menerima kamu Dalam Kondisi apapun Sehingga Ambisi kamu Untuk mendapatkan Lebih itu Hanya membuat Kamu kecewa saja Dan akhirnya Kamu Kembali lagi Pada dia Atau Dialah yang Sedang mencari Pasangan Menduakan kamu Dalam hubungan Terpatri dia Tetapi Itu hanya Hubungan saja Karena Pada akhirnya Dia akan kecewa juga Karena Sosok Dal di luar Yang beberapa Macam orang itu Tidak didapatkan Yang seperti kamu Tidak bisa Melibihi kamu Makanya Dia pulang lagi Ke kamu Jadi kamu adalah Rumahnya Kamu adalah Harapannya Kamu adalah Sebagian mungkin Cita-citanya Bisa Mendongkrak dia Dalam segi Finansial Jika kalian Berbisnis bersama Membuka usaha bersama Kedewasaan Atau Kepimpinan Atau Intelektualitas Diri kamu Ini Bisa menopang Dia Menguatkan dia Untuk mencapai Kesuksesan yang Lebih tinggi Ini yang membuat Dia menganggap Kalian ini adalah Andalan dia Oke Yang bisa diandalkan Oke Sekian Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih